Intro Kementerian Keuangan mengaku telah menerima daftar senama 134 pegawai Direkturat Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan tertutup dengan menggunakan nama istrinya. Daftar tersebut merupakan hasil temuan Komisi Pembatasan Korupsi KPK berdasarkan hasil analisis pangkalan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prasto mengatakan daftar 134 pegawai Pajak punya saham atas enam maistri itu telah diterima oleh Inspektora Jenderal Kemenkau pada Jumat 10 Maret lalu. Lebih lanjut, Yustinus mengatakan Ijen Kemenkau perlu berhati-hati dalam melakukan analisis mengingat tidak ada larangan bagi aparatur sibil negara untuk berbisnis. Namun, pegawai ASN memang perlu melaporkan informasi terkait bisnis yang dijalankan serta memastikan tidak terdapat konflik kepentingan dalam operasionalnya. Adapun perusahaan tertutup yang disebutkan dalam temuan KPK berarti perusahaan tersebut dibuat oleh pegawai ASN sendiri atau bersama dengan pihak lain dan sahamnya tidak dibuka ke publik. Sebelumnya diberitakan, KPK menyatakan terdapat 134 pegawai pajak punya saham di 280 perusahaan menggunakan nama istrinya. Pala Enanggolan, Deputi Penjagaan dan Monitoring KPK mengatakan 280 perusahaan yang sahamnya dipunyai oleh 134 pegawai pajak itu bergerak di berbagai sektor. Pala menyebutkan informasi kepemilikan saham oleh penyelenggara negara yang tercantum di dalam LHKPN memang terbatas sebab di dalam LHKPN hanya nilai saham saja yang dicatatkan. Mengenai temuan 134 pegawai pajak itu, Pahala menyatakan tidak berarti penyelenggara negara tak boleh memiliki saham. Hal itu, kata Pahala, sudah diakomodasi melalui Peraturan Pemerintah atau PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!